itu baru pijah itu ini ada baru pijah disini meja sendiri ya mas ya seperti inilah kondisinya disini uniknya air yang ada disini itu dari sungai ya mas ya jadi enggak pakai pompa enggak pakai PDAM ya mas ini jumpa kembali bersama channel Bullfrog IDN membahas seputar budi daya kata Bullfrog Oke konten kali ini kita akan menuju ke lokasi teman atau rekan sepertanak sehobi kata Bullfrog ya lor jadi buat yang mau tahu ikuti terus perjalanan kami hanya di Bullfrog IDN oke kita sudah sampai ke lokasi ke peternak se-rekan se-hobi budi daya kata Bullfrog oke lor beliau enggak mau inframe malu ya mungkin ada alasan tersendiri ya lor jadi bukan hanya masnya saja saya juga jarang untuk tampil inframe karena ada alasan tersendiri jadi kita lihat kondisi kolamnya yang ada disini lor mudah-mudahan dengan video ini teman-teman juga bisa menginspirasi atau barangkali ada sesuatu yang bisa dicontoh bisa dilihat teman-teman juga bisa bisa mencermati ini semua ya lor nah beginilah kondisinya lainnya eh yang mau lekas panen ini ya ini masih kurang sedikit lagi untuk usia panen nah seperti ini disini juga ada calon induk enggak Mas ini Mas ini ada calon induk itu baru pijah itu ini ada baru pijah disini meja sendiri ya Mas ya meja sendiri belajar seperti inilah kondisinya lor nah ini disini uniknya air yang ada disini itu dari sungai ini ya Mas jadi enggak enggak pakai pompa enggak pakai PDAM ya Mas ini ini dari aliran air sungai dialirkan ke kolam kenapa bangunan kolam yang ada disini itu pendek ya karena untuk suplai air dari sungai itu sendiri hal ini cukup jernih sekali ya lor ini pakai filter atau langsung dari sungai ini berarti memang dari sungai nya sendiri sudah sudah bening ya ini sepertinya kalau hujan airnya keruh Oh terus antisipasinya gimana Mas jernih kalau seru kayak gitu oh dibuka biar langsung sekedar kayak lewat aja gitu ya ini ini sudah berapa kali pijah disini Mas yang berhasil yang berhasil tiga kali ya yang berhasil ini juga jenan apa tuh namanya awalnya itu sudah langsung terjun di dunia kata apa sebelumnya dipelihara hewan lain kayak ikan sebelumnya ini ibaratnya dulunya juga sudah pernah pernah mencoba kata bullfrog ya jadi ini baru-baru kali ini diseriusin seperti itu sebelumnya sudah coba-coba hewan lain terus kenapa Mas kok tertarik ke bullfrog ini bukan kok kayak nila bawal seperti itu kenapa alasannya kalau misalnya pertama tertarik karena lihat konten-konten di dunia kata bullfrog itu apa namanya kayaknya menjanjikan dibanding kan kita sudah pernah coba melihara ikan seperti burame lele itu kan prosesnya lama terus tingkat keberhasilannya rendah tuh Mas oh kalau lihat konten-konten di dunia kata bullfrog ini menjanjikan juga Mas ini jadi ini bukan statement atau pengertian saya pribadi alur jadi teman-teman kalau mau budidaya kata bullfrog itu ya kuncinya harus telaten itu tidak ada yang mudah kita pelihara apapun itu sebenarnya tidak mudah ya jadi karena konsisten sama telaten itu tadi yang menjadikan kunci keberlangsungan budidaya kata bullfrog ini boleh kita lihat kolam yang di sana Mas nah ini untuk calon indokannya seperti ini ya ini kolam-kolamnya modelnya seperti ini untuk pimpah pembuangan menggunakan kecil peralon kecil ini ukuran 3 per 4 kalau enggak setengah setengah apa 3 per 4 ini 3 per 4 ini karena dulunya ini untuk gurame ya Mas ya nah ini sebentar lagi yang mau konsumsi ya lor usia saiz konsumsi nah kalau ini ini juga calon indokan Mas ini sudah indokan ya untuk pejantannya disini ya ini sama eh yang sana tadi betinanya yang disini jantan ya itu apa Mas kok apa itu namanya pembuangnya pakai kawat kayak gitu itu pipa 2 per 4 terus saya kasih saringan pipa biar enggak masuk nanti katanya ke dalam oh boleh saya lihat kesana Mas saya baru tahu ini ya lu nah ini inspirasi baru atau ini menurut saya kalau saya pribadi baru ya jadi ini luarnya berapa Mas 2 setengah luarnya 2 seperempat untuk dalamnya Oh jadi cuma dipotong pendek aja terus pakai itu ya Oh nge-nge-nge-nge nah ini juga yang masih kecil ya lor ini apa kecebong Oh ini baru pijak Oh malah saya disini baru semalam kok Oh baru semalam disatuin oke untuk sistem pemejaan jalanan satu banding satu ya satu banding satu dua banding satu dua pejantan atau dua betina Oh dua betina satu pejantan ya jadi masing-masing peternak itu kita punya metodenya masing-masing ada yang satu banding satu dua banding satu ada yang lima banding tiga terus untuk apa itu namanya ah kita sebagai tangkeringan atau pelindung sip indukan untuk pijak ini beda-beda ya lor ada yang menggunakan itu daun talas ya Mas apa ya daun talas pakai tahun talas ya daun talas ya kalau saya lebih senangnya ini ganggang air sama ke eceng gondok lah kadang juga enggak mesti toh juga fungsinya juga sama membuat si indukan baik jantan atau si betina itu nanti merasa nyaman merasa aman sehingga dia mau untuk dipicahkan di sini juga ini kecepong mas kecepong lepas mas dari kecepong lepas dari lepas dari kolam kemarin pas banjir kan banjir dan airnya naik begitu banjir naik kesini airnya meluap karena pipa pembuangannya jenai lupa tuh iya yang keburu pas terdip itu bludak terus ke sini gitu ya pipa di bawah itu Mas karena air masuk ngeliatnya oh ini air masuk ini Mas ya iya air masuk ke sini terus keluarnya ke sana itu pipa itu pipa-pipa itu dibagi ke kolam-kolam berarti ini yang paling tinggi iya paling tinggi ini selevel dengan air kanu sungai oh gini ini kayak gini sistem apa Mas lupa ya apa kayak di sawah itu wah saya nggak tahu apa namanya irigasi sistem kayak terasering terasering ini fungsinya juga dipakai buat ini apa nggak untuk filter tapi jenain pelihara kecepong nggak pakai filter ya Mas ya enggak Mas dulu awal-awal pas pembiditan pertama coba pakai soalnya kan taset banget dan kolam-kolam yang ini belum jadi jadi di simpatan pakai aerator oh nah ini untuk ini juga isinya kecepong ya lo iya kecepong yang lepas ini lepas lepas hanya ada perangkap di sini kalau setiap sore diangkat diambilin oh ini perangkap memang sengaja di sini kirain buat ini sembunyi sembunyi nah ini ini bisa nih untuk kolam pemejahan kayak Mas ya ya rencananya buat percil yang oh buat percil dulu ini untuk untuk kolam pemejahan itu sebenarnya nggak nggak butuh spesifikasi apa ukuran kolam yang spesifik cukup kecil saja seperti ini sudah bisa jadi nggak perlu membutuhkan luas terlalu luas kayak 2 meter 3 meter persegi kayak gitu kan terlalu luas menurut saya sih hanya kolam kecil seperti ini sudah bisa digunakan untuk kolam pemejahan nah ini untuk percil-percil di sini juga sudah banyak ya Mas ya ini kecebong ini sudah keluar kaki belum Mas sebagian sudah Mas sebagian sudah keluar kaki ini usianya 2 bulan November awal November di sini ya jalan 2 bulan ya nah ini modelnya seperti ini ini pipa yang keluar air ini berarti langsung ke sungai sini dari sungai sini ya Mas ya oh ini nah ini mungkin teman-teman juga bisa jadikan sebagai referensi ya Lord jika di lokasi teman-teman ada suplai air dari sungai yang oke katakanlah ini jernih ya Lord ini menurut saya sangat jernih ini ini bagus buat pelihara kata ini dari sini masuk ke kolam nah seperti itu nah ini jika di tengah itu untuk penampungan ya sementara ini untuk penampungan tapi kedepannya rencananya mau dibat kolam juga oh gini oh ini bisa tebar bibit percil berapa ini Mas ini ada bisa nih kalau lima ribu atau sepuluh ribu ekor oke ini sampai besar ini 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 tanaman ya Lord malah tak injak tanamannya itu polypeg ini tanaman apa ini kalau nggak salah 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 ini baru pemijahan juga iya tapi karena semalam hujan sepuluh ini 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 yang ini 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 pemijahan terakhir pemijahan terakhir itu Mas nah ini juga ada kecepong yang masih kecil ya Lord eh apa itu namanya ini mata lele ini ya Mas ini mata lele ini tanaman mata lele ini eh ada fungsinya atau memang sengaja disini atau nggak sengaja disini Mas dari sungai langsung masuk oh dari sungai langsung masuk iya soalnya kita masuknya kan nggak dikasih saringannya oh gitu gitu kalau bibit lele ini dimakan langsung habis iya kan eh dakwit ini dakwit kayak jenis dakwit iya mata ikan iya mata ikan iya mata ikan oh nah ini beliau Bapak eh ini dulunya pernah pernah eh beli kata tahun 80 90 tahun 90an akhir itu pernah biara kata terus eh mencoba pelihara hewan lain eh terus akhirnya kembali lagi ke bullfrog begitu ya Pak iya hahaha iya 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 ini seperti ini eh kondisi disini ya lor nah ini daun talas ini juga baru pijah ini kecepong disini juga lumayan banyak lor iya lumayan banyak ya ya disini ya itu juga ini juga bisa buat pijah kolam pijah juga ya Mas iya iya tapi cenderung ke kolam kecil Mas lalu nih iya karena susah kalau ambil kalau terlalu besar iya terlalu lebar iya ini 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 juga disini ada cebong 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 yang belum jadi ini tapi udah pernah ini udah pernah berbuah ini udah ada udah ada ini 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 bisa tepuk apa-apa ribu bibit disini yang di tangan sih itu ya lor nah terus ini 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 level tanahnya dinaikkan dulu ini kan sekarang dengan posisi suku hal pembuangan kan lebih tinggi pembuangannya oh jadi ini nanti mau diuruk dulu biar agak tinggi supaya nanti pembuangannya lebih mudah gitu ya Mas ini mau disekat-sekat juga atau kalau enak kalau kecil-kecil enggak gampang perawatannya enggak nah ini ini isinya kecebong semua ya lor ini kecebong sana sana juga kecebong ya Mas ya itu sisa ikan Mas oh sisa ikan ini kecebongnya juga banyak nih dari sana mungkin ya jadi apa bangunan kolam yang ada di sini kalau saya itu bisa menjadi inspirasi juga ya Mas yang buat kalau lokasinya itu ada dekat dengan sungai yang airnya cukup jernih itu bisa teman-teman juga bisa mencermati ini semua barengkali bisa meniru atau atau ini mudah ya Mas ya enggak 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 kita kan kalau pakai pompa air kayak gitu kan ada biaya listrik apalagi BDAM seperti itu jadi untuk tempat yang jendengan ini sangat irit ya Mas ya karena kebutuhan air gratis gitu tinggal bersihin kasih pakan saja mungkin untuk teman-teman yang tertarik ini Mas mau bikin kolam yang sistem apa tadi terasering atau bertingkat seperti itu boleh enggak Mas kalau mau datang kesini belajar pengen tahu sistem kolam yang jenden atau ya sekedar main-main kesini boleh enggak monggo-monggo Mas oh silahkan kita belajar bersama Mas enggak untuk lokasi di sini daerah mana Mas Kalasan tepatnya di Dutun Temanggal 2 Koro Martani Kalasan Sleman oh nanti ada Google Map nya ada Google Map nya namanya apa Rumah Bio Sutarmaji Rumah Bio Sutarmaji lah itu sudah sudah jenan ketik di Google Map sudah sampai sini ya Mas jadi kalau kesini ya kita klon-klon dulu disitu kita bisa hubungi dulu ya Mas ya kalau mau kesini kadang kesibukan orang-orang kan masing-masing beda gitu ya Mas begitu jadi yang teman-teman yang mau tahu lokasi atau mau belajar di sini dengan Mas siapa? Mas Aji oh dengan Mas Aji di sini ya nanti bisa tanya aja warga sekitar mungkin sudah sampai di sini jadi teman-teman kalau mau belajar bersama lah yang dekat bisa kesini jadi sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih